Intro Angel Alfredo Vera dipecat Persita Persita Tangerang dan Angel Alfredo Vera resmi mengakhiri kerjasama Penampilan buruk Persita pada putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 Di tengah rem menjadi penyebab perakhirnya kerjasama keduanya Angel Alfredo Vera sebenarnya sempat membuat Persita bersaing di papan atas Pada awal musim BRI Liga 1 2022-2023 Namun belakangan performa pendekar Jisadani kurang menggigit Di debaknya Angel Alfredo Vera kian membuat BRI Liga 1 2022-2023 terlihat sangat menyeramkan Bagaimana tidak Vera adalah kasus pemecatan ke-14 di kompetisi tersebut X-Tracker Timnos Indonesia jadi pelatih Karteker Persita Kesabaran manajemen Persita Tangerang telah habis Diperjudukan pendekar Jisadani itu resmi mendepak Angel Alfredo Vera dari kursi pelatih Persita Tangerang mengumumkan pemutusan kontrak dengan arsitek asal Argentina itu Melalui rilis klub pada Rabu 22 Februari 2023 sore waktu Indonesia Barat Setelah menjerat Vera, manajemen Persita mempromosikan asistennya Ilham Jayakusuma sebagai arsitek intern sebelum mengumumkan pelatih baru pada waktunya Ilham Jayakusuma adalah ujung tombak timnas Indonesia pada periode 2004-2007 Yang memulai karir kepelatihannya sebagai asisten pelatih Persita Tangerang sejak 2019 Pria berusia 44 tahun ini sempat menangani pendekar Jisadani U18 pada 2020 Thomas Doll Geram, pemain barito putra akting cedera dan mengulur-ulur waktu Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyindir repara pemain barito putra Yang berakting cedera untuk mengulur-ulur waktu di BRI Liga 1 2022-2023 Sejumlah pemain barito putra terutama Gustav Vokjo Tanjins Berulang kali terjatuh dan meminta perawatan di atas lapangan ketika berhadapan dengan Persija Jakarta Tocantins meringis kesakitan seolah-olah mengalami cedera Namun masih bisa bermain untuk barito putra hingga injuri time bapak kedua Selain Tocantins, keeper barito putra, Yuanto Setiaba ini juga sempat terlihat kesakitan di penghujung pertandingan ketika pertandingan masih imbang 1-1 Wasitamim Tohari memutuskan untuk memberikan tambahan waktu selama 7 menit Akibat seringnya pertandingan terhenti karena tumbangnya para pemain barito putra Sial bagi barito putra, Pasija berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-90 Lewat sundulan Hansa Muyama yang memanfaatkan umpan silang Rio Fahmi Tim Medis PSIS ungkap perkembangan cedera ex-keeper Timnas Indonesia U19 Tim Medis PSIS marah memberikan perkembangan terbaru terkai cedera yang dialami oleh penjaga gawangnya Mohamad Ali Satrio pada lakabakan ke-26 melawan Persi Gabu 1973 Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Pakansari, Kapupaten Bogor, selasa 21 Februari 2023 itu Adi Satrio memang tak bisa berjuang hingga menit akhir bersama PSIS Semarang Fizioterapis PSIS Semarang, Sigit Pramudia menyebut bahwa keputusan tim pelatih menarik Adi Satrio Pada lakabak itu bertujuan agar cedera Adi Satrio tidak menjadi parah Setelah pertandingan, hasil observasi Tim Medis menunjukkan bahwa cedera matan keeper Timnas Indonesia U19 itu tidak terlalu parah Fans Tokyo Verdi di Jepang gemas melihat Arhan cuma jadi pajangan Tokyo Verdi melakoni partai pembuka DJ League 2 pada hari Minggu 19 Februari 2023 Pada lakabak yang dikelar di Ajinomoto Stadium, Pratama Arhan tidak masuk dalam starting 11 maupun pemain cadangan Tokyo Verdi Hal tersebut membuat geram para fans Tokyo Verdi yang ada di Jepang Melansi dari Bonler.com, beberapa fans Tokyo Verdi mengaku kagum dengan Pratama Arhan Tidak hanya Megumi, fans Verdi lain yang bernama Akane menyebut bahwa ia juga tahu kehadiran Arhan di tim Verdi Tidak hanya masyarakat Indonesia yang gergetan melihat Arhan jarang bermain di Tokyo Verdi Ternyata fans Tokyo Verdi juga gemas melihat Arhan jarang dilibatkan di dalam tim Akane mengutarakan bahwa ia sangat ingin melihat Arhan untuk membela Verdi lebih banyak di musim ini Kontrak Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia belum akan diperpanjang Kontrak Sintayong sebagai manajer pelatih Timnas Indonesia yang bakal berakhir pada Desember 2023 Belum akan diperpanjang ke pengurusan PSSI yang baru Wakil Ketua PSSI Zianuddin Amali mengatakan bahwa Sintayong telah bertemu dengan Ketua PSSI yang baru saja terpilih Erik Thohir Kedua belah pihak membahas Timnas Indonesia termasuk terkait rencana pembangunan pusat pelatihan di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur Amali mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dan Erik Thohir akan mengunjungi IKN untuk meninjau lokasi jalan pengusatan latihan Timnas Indonesia Amali mengatakan bahwa pembicaraan antara Erik Thohir dengan Sintayong tidak menyinggung soal kemungkinan menambah kesepakatan dengan arsitek asal Korea Selatan tersebut Bali United santai meski hanya menang tipis di markas Dewa United Bali United kembali berada di jalur yang benar setelah berhasil menang tipis 2-1 atas Dewa United Di Stadion Indomilk Arena Tangerang pada rangka pekan ke-26 BRI Liga 1, 2022-2023, Rabu 22 Februari-2023 sore Pelati Bali United Stefano Cugura menilai kemenangan tipis itu cukup baginya Kebenangan ini membuat Bali United kembali ke posisi 4 besar dengan torrean 43 poin Masih tertinggal 10 poin dari PSM Makassar yang berada di puncak kelas main BRI Liga 1 Sementara Dewa United masih berada di posisi ke-13 dengan torrean 29 poin Pelati Bali United Stefano Cugura menilai penampilan Serdadu Tridato di babak pertama memang bagus Dan itu yang menjadi kunci terciptanya 2 gol pada babak pertama Meski gagal menambah gol pada babak kedua, pelatih yang karib di Sapat Teko itu sudah cukup puas Adu empat pemain timnas U20 yang membuat pelatih Guatimala terkesan Timnas Guatimala U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia U21-0 dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora, Bungkarno, Jakarta Selasa 21 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat Gol tunggal Guatimala diketak oleh Orgeso Lorzano melalui tendangan dari jarak jauh Yang memanfaatkan posisi kiper timnas Indonesia U20 yang tidak berada di posisinya Pelatih timnas Guatimala U20, Ravello Redo Silva cukup bersenang dengan kemenangan itu Yang merasa timnya menang atas tim yang bagus Silva pun memberikan pujian terhadap beberapa pemain timnas Indonesia U20 Paling tidak ada empat pemain squad Garuda Nusantara yang membuatnya terkesan Keempat pemain tersebut adalah Raban Nita Hasnim, Harhan Fikri, Reza Nugraha, dan Zanadin Faris Yang menyebut keempat pemain tersebut sebagai pemain yang bagus Terima kasih telah menonton!